Liverpool nggak kunjung bangkit sampai memasuki pekan ke-22 Premier League. Pada laga yang digelar di Molineux Stadium itu, Squad Reds harus tunduk malu setelah dibantai Wolverhampton dengan 3 gol tanpa balas. Selesai dibantai, Jurgen Klopp pun marah-marah dengan menyalahkan beberapa pemainnya. Bagaimana ceritanya? Cetak gol, coba merangkumnya sebagai berikut. Mendatangkan Cody Gakpo dengan harga mahal Pada bursa transfer musim dingin kemarin, Liverpool mendatangkan Cody Gakpo dari PSV Eindhoven. Bomber asal Belanda itu didatangkan dengan mahar 42 juta euro atau 675 miliar rupiah. Bersama Atletico Madrid KW, Gakpo tampil memukau dengan mencetak 50 gol dari 159 pertandingan. Catatan impresif itulah yang membuat Jurgen Klopp kepincut merekrut sang pemain. Jurgen Klopp bahkan merasa bersyukur dengan kehadiran Gakpo di lini penyerangan. Pasalnya, skuad bangau bersayap memang sedang kekurangan penyerang menyusul banyaknya pemain yang sidara. Mulai dari Diogo Jota sampai dengan Luis Dias yang sampai saat ini masih harus menjalani perawatan. Sayangnya, debut Gakpo bersama Liverpool nggak seindah ekspektasi yang dibayangkan. Pemain berusia 23 tahun ini gagal memberikan kontribusi apapun di laga debut menghadapi Brighton. Saat itu, Gakpo beberapa kali membuang peluang yang gagal dikonversikan menjadi gol. Akibatnya, skuad The Reds pun harus menanggung malu saat dipermalukan dengan 3 gol tanpa balas. Penampilan buruk dari Gakpo ini bisa dibuktikan dari 3 pertandingan yang telah dilakoni. Tercatat, dia belum bisa mengemas satupun gol saat berhadapan dengan Chelsea dan juga Wolverhampton. Namun, Jurgen Klopp justru membela dan masih cukup yakin dengan kemampuan sang bomber. Sayangnya, setelah dibantai oleh Brighton, Liverpool kembali gagal menang setelah ditahan imbang Chelsea 0-0. Setelah hasil imbang itu, Klopp masih menaruhkan harapan yang besar. Pelatih bertopi ini optimis kalau pasukannya masih bisa finish di 4 besar kelasemen. Dia menyebut kalau skuadnya saat ini sudah mengalami kemajuan di laga-laga sebelumnya. Walaupun begitu, Jurgen Klopp meminta para pemain untuk bisa meningkatkan performanya. Akan tetapi, omongan Jurgen Klopp itu gagal dia buktikan pada laga dini hari tadi. Sebab di laga itu, skuad Malika Merah dibantai Wolverhampton dengan 3 gol tanpa balas. Pada laga itu, bubuhan serigala hitam berhasil unggul lewat gol bunuh diri dari Joel Mati. 7 menit berselang disusul oleh gol dari Craig Dawson dan Ruben Eves di menit ke-71. Padahal sebelum ini, Wolverhampton masih berada di papan bawah kelasemen Liga Inggris. Namun, sejak diasuh oleh Julian Lopetegui, skuad The Wanderers perlahan-lahan mulai bangkit. Di sisi lain, Jurgen Klopp marah-marah dengan kekalahan yang diderita oleh anak asuhnya. Pelatih asal Jerman itu bahkan menyalahkan para pemainnya yang dianggap tampil buruk. Termasuk Mohamed Salah dan Darwin Nunes yang dikecam oleh Jurgen Klopp. Salah satunya ada Darwin Nunes yang gagal mencetak gol di depan gawang. Saat itu, tendangan Nunes terlihat sangat pelan sehingga bisa ditepis oleh sang penjaga gawang yakni Jose Sa. Berpeluang gagal ke Liga Champions musim depan Kekalahan atas Wolves ini semakin mempertipis peluang Liverpool untuk masuk ke zona Liga Champions. Pasalnya, saat ini skuad The Reds masih tercecer di peringkat 10 dengan mengemas 29 poin. Ini terpaut 10 poin dari Newcastle yang berada di peringkat 4 kelas men sementara. Mirisnya lagi, anak asuh dari Jurgen Klopp belum pernah menang satu kalipun di Liga Inggris sejak awal tahun 2023. Dilansir dari Opta, skuad The Reds sudah mengemas 3 kekalahan dan 1 hasil imbang saat menghadapi Chelsea. Atas kekalahan ini, Jurgen Klopp pun memberikan tanggapan atas situasinya saat ini. Klopp bilang kalau saat ini dia sudah pasrah dengan apa yang dialami Liverpool. Sebagai pelatih, dia pun tidak tahu sampai kapan harus menjalani masa-masa buruk bersama skuad The Reds. Itulah ulasan Liverpool yang semakin terpuruk. Bagaimana pendapatmu? Apakah Liverpool harus merelakan tempatnya di Liga Champions musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.